Nah rumah payung itu mungkin dikasih nama demikian karena memang teguh ya Ini payungnya itu malah tumbuh-tumbuhan, cakep banget ya Oke, ini adalah bebek cabai hijau, bebek sambal hijau ya Jadi ingat kapan coba, waktu kita jalan-jalan ke bumi tinggi ya Ini ada ke arah si Anok, waduh ada yang jual kan, gulai itia ladomodo Wah buninya cakep pula kan, makanannya juga enak cakep Nah sekarang kita coba yang ini ya, siapa tau ini bisa alatnya di bumi tinggi Wah ini saya singgirkan sebentar, wah teman-teman saya singgirkan Saya mau coba sambalnya dulu ya, dengan sedikit nasi Wah nasinya coba ya, kayak pun sulut ya, cakep banget Wah kita coba sambalnya dulu dengan nasi Tendangan sambalnya itu meyakinkan banget ya, apalagi nasinya juga bulat Terus pakai bawang goreng Nah sekarang kita coba dengan bebeknya Aduh pemesah, sulit pakai sedokan Saya tuh ingin ya, makan enggak gini tuh ya Halnya coba, makannya itu pakai tangan ya Jadi kita bisa merasakannya, empuknya itu dengan tangan kita Jadi dengan jari-jari kita Tuh lihat, waduh Terasa itu Nah, memang kenikmatan makan dengan tangan itu ya bahwa Inderanya bukan cuma mata kita Bukan cuma lidah dan mulut kita ya Tapi juga tangan kita ini kan penuh perasaan gitu ya Itu dia juga ikut merasakan apa yang enak disini Wah ada hangatnya, ada lembutnya ya Gak ada kata lain Manus Sausnya, sambal hijau nya itu ya Wah itu tendang aja luar biasa Cakep banget ya Dengan bebek yang juga murus Bebeknya tuh coba gak ada Wah dia sudah Muir sendiri gitu ya Dan gak ada anjir-anjir habisnya Kadang-kadang kan bebeknya Kalau kita masakkan sembahangan Masih tercium aroma yang kurang menyenangkan Tapi ini Gak ada aromanya Mungkin karena cabai hijau nya ya Cabai hijau tuh punya aroma yang kuat, yang bagus kan Saya memang penggemar bebeknya Khususnya bebeknya yang dimasak dengan cabai hijau Ini cakep, cakep, cakep Top, margot top lah Waduh Wah Saya mau tambah lagi cabai nya ya Cakep banget Dia gak terlalu pedas Cakep banget ya Apa lagi disini ya Ada lalap-lalapnya ya Ada kol Ada kacang panjang ya Ada tomat, ada timun Semuanya ini ya Kita bisa cocok dengan sambal hijau nya Memang disediakan berlimpah disini Hmm Finger licking Good Enak banget Pak Mesa, saya juga pesen satu Yang tadi yang di menu nya tuh Keliatannya Suaranya gitu Kedengarannya itu memang Menggairahkan Itu adalah Sering kaya Tapi pakai Labusian Ini gabungan baru nih Kita coba ya Waduh Bentuknya pun jantung hati Masih banyak ya Wah Sering kaya Sering kaya nya Keliatan ya Lebih seri kaya Kalau kita makan yang di penembang itu kan Kayaknya ini juga dia buatnya dari telur bebek ya Karena seri kaya kalau dari telur ayam Rasanya beda Ini mungkin dari telur bebek Nah Di sini ada stroberi nya Tapi oke Stroberi ini mungkin hiasan aja Yang lebih baik Kita makan dulu aja deh Hmm Nah Ini pandan Hiasan juga gak bisa dimakan sayangnya ya Nah sekarang kelihatan ya Ini adalah Irisan-irisan pelaku siapnya ya Coba kita makan sekarang Bersama seri kaya nya Ini satu gabungan baru deh Saya belum pernah makan seri kaya dengan pelaku siap Satu perpaduan ya Yang cukup cantik ya Karena kalau seri kaya aja kan Dia memang mulus ya Lembut ya Lalu ada kelengnya dari pelaku siap Ya memang dia Tidak dimasak sampai matang sekali ya Jadi mungkin Waktu ini sudah Sudah hampir matang Seri kaya nya baru Potong pelaku siap yang masih mentah Ditaruh di atasnya sini ya Sehingga dia itu masih Masih firm Masih ada gigi tangan Enak banget Hidangan dari rumah mayung Yang gak boleh dilewatkan ya Bebek cabai hija nya Cakep banget Top markotok Muak just Tapi ini juga Ini set temuan baru nih Yang juga hebat banget ya Seri kaya Lapusia Oke kita jalan terus Dan ada satu tempat yang masih menunggu kita Namanya Treho Kawe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton